Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah H.J. Adiyah Chandra Sari SHMH menyampaikan bahwa kegiatan Sendratari yang mengangkat cerita sejarah di Kalimantan Tengah telah diselenggarakan beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir Namun promosi yang belum maksimal mendorongnya untuk mengajak semua pihak memperkenalkan Sendratari ini baik ke masyarakat Indonesia maupun mancanegara H.J. Adiyah Chandra Sari SHMH menjelaskan bahwa kegiatan Sendratari berbasis cerita sejarah bukanlah hal baru bagi Kalimantan Tengah Kegiatan ini sudah kami selenggarakan beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir mengangkat cerita-cerita sejarah yang kaya di Kalimantan Tengah Ungkapnya Meski demikian ia mengakui bahwa upaya promosi Sendratari ini belum optimal Adiyah juga menekankan bahwa banyak masyarakat Kalimantan Tengah sendiri yang belum sepenuhnya mengenal sejarah dan legenda daerah mereka Jadi sebenarnya kegiatan ini kan bukan yang pertama ya Kita sudah menyelenggarakan beberapa kali Sendratari Dari beberapa tahun yang lalu juga kita sudah mengangkat Sendratari-Sendratari yang berdasarkan cerita sejarah Jadi bukan hanya pada kesempatan ini saja Tapi mungkin kita masih belum maksimal di dalam mempromosikan Kemudian juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama Menyampaikan kepada masyarakat Tidak hanya masyarakat Kalimantan Tengah tentunya Tetapi juga masyarakat secara luas ya Masyarakat Indonesia dan juga masyarakat masyarakat negara Memang kita akui bahkan masyarakat Kalimantan Tengah sendiri Barangkali ya masih belum terlalu banyak yang mengenal sejarahnya Masih belum banyak yang mengenal legenda-legenda yang sebenarnya ada berkembang di masyarakat Karena lainnya kami berharap nanti melalui kegiatan-kegiatan seperti ini Kemudian juga mungkin ada lomba-lomba nanti yang akan kita adakan ya Itu bisa terpublish, bisa terpromosikan kepada masyarakat Sehingga daya tarik satu tempat itu akan diketahui melalui cerita Harapan besar Haja Adiyah adalah Agar cerita sejarah yang diangkat melalui sendra tarik bisa menjadi jembatan Untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan sejarah Kalimantan Tengah kepada dunia Dari Kota Palangkaraya, Deddy Curhatisi melaporkan Terima kasih telah menonton!